Telkom Ambon bersama Bagada gelar Free Fire Duel Tetemomo Telkom Ambon bekerjasama dengan Bagada Sif gelar Free Fire Competition Duel Tetemomo 2019. Game yang dilombakan dalam kompetisi ini adalah Free Fire yang diikuti oleh 416 tim atau lebih dari 1664 peserta dari berbagai kalangan dan komunitas game di wilayah Ambon. Duel Tetemomo merupakan bagian dari program Spirit of Millenials untuk memberikan wadah kreativitas dan inovasi bagi generasi muda di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Duel Tetemomo merupakan kompetisi e-sport didukung jaringan Telkomsel BOJ Games Exhibition yang mengikut sertakan 416 tim. Dalam kerjasama ini Telkom dan Bagada Sif bersama-sama mengembangkan para olahraga elektronik atau e-sport di Ambon dengan menggerak rutin kegiatan mobile game competition. Dedy Sodrajat Manager Consumer Service Telkom Ambon mengatakan sejarah konsisten Telkom ingin mendukung hobi dan minat para milenials dalam bermain online game yang saat ini banyak digemari mereka. Melalui gelaran kompetisi online game ini Telkom juga mengapresiasi para gamers yang selalu setia menggunakan produk dan layanan ukulan Telkomsel untuk bermain game online. Dengan dukungan jaringan internet cepat 4G LTE yang luas, Telkom jamin para gamers dapat pemain game online dengan lancar. Kompetisi yang digelar sejarah online menggunakan sistem gugur ini digelar 2 hari 16 dan 17 Maret 2019 dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Ia menyebutkan melalui gelaran ini Telkom ingin memfasilitasi para pemain pemula untuk menjadi pemain profesional. Untuk game Free Fire sendiri hingga saat ini telah dimainkan oleh ribuan pelangga Telkom dan menjadi salah satu game terfavorit di kalangan milenial saat ini. Produk Telkom semakin dikenal oleh masyarakat di Maluku terutama di kalangan milenial. Telkom juga memiliki satu produk unggulan untuk milenial yaitu game. Sehingga dengan kompetisi yang kita lakukan, indie home gamer itu lebih dikenal oleh kalangan milenial. Yang lebih suka, lebih senang dengan game di sela-sela kesibukan tugas belajar mereka. Kami berencana 3 bulan ke depan kami juga akan kembali menggandeng Bagada untuk lebih atau kembali melakukan event seperti ini tapi lebih besar lagi dan lebih terencana. Yondri Besi Timur selaku panitia penyelenggaraan mengatakan tujuan dari penyelenggaraan Free Fire ini selain mengembangkan inovasi games digital, tetapi juga untuk mempererat hubungan persadaran antar komunitas game di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Yondri berharap melalui kompetisi ini dapat mendorong perkembangan industri game di kota Ambon. Sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional. Yang paling penting yang ingin kami dapatkan itu ikatan persadaraan, ikatan persadaraan dari komunitas Free Fire yang ada di Maluku ini. Mungkin kalau ke depannya komunitas ini bisa lebih berkembang. Diketahui, Telkom Ambon terus menunjukkan eksistensinya dalam mendukung hobi esport yang sangat digemari oleh masyarakat terutama para milenial saat ini. Dalam menjamin kenyamanan seluruh peserta saat kompetisi berlangsung, Telkom Ambon melakukan optimalisasi jaringan di sekitar kantor tersebut yang menjadi lokasi penyelenggaraan kompetisi duel Tere Momo. Telkomsel juga menghadirkan boot pelayanan dengan berbagai produk Telkomsel, terutama produk digital. Boot ini juga memberikan sosialisasi akan paket Games Max kepada para peserta.